Orang yang hati yang suci akan melihat Allah. Kata melihat Allah mengalami Tuhan. Akan merasakan kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan aja bisa dilihat, maka rencana Tuhan yang begitu besar, bisa kita lihat juga. Hitler itu sakit hati sama orang Yahudi. Karena dia punya ayah orang Yahudi yang suka pukulin mamanya orang Jerman. Ditambah lagi Hitler punya guru orang Yahudi yang suka pukulin dia. Suatu kali dia bernasar, kalau nanti saya udah punya power, saya udah besar, Benar, saya udah punya kekuasaan maka saya akan membantai kalian semua orang-orang Yahudi. Dan benar, begitu dia punya kekuasaan, Hitler membunuh lebih daripada 6 juta orang Yahudi di Eropa. Betapa mengerikan ketika seseorang punya jabatan, tapi masih menyimpan pahit dan kekecewaan. Semua dosa dan kejahatan dimulai dari hati. Bahkan ada 3 dosa pertama di dunia ini yang dimulai dari hati. Yang pertama dosa kesomongan atau hati kesomongan. Yang dilakukan oleh Lucifer, si iblis malekat yang ada di surga. Yang kedua, dosa pertama yang ada di dunia ini dosa pemberontakan. Atau dosa hati yang tidak taat. Adam dan Hawa yang mengabaikan suara Tuhan. Mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat membuat akhirnya mereka mati. Dan dosa hadir di dunia ini. Yang ketiga, dosa pertama yang hadir di dunia ini. Yaitu dosa iri hati yang dilakukan oleh Kain kepada habil adiknya. Membuktikan ternyata sumber masalah itu berasal dari hati. Jadi, penting sekali untuk menjaga hati kita bening agar mata kita, pribadi kita, dan masa depan kita pun baik. Matius Rasa 5 ayat 8, berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kata berbahagia di dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa asli yang artinya makarios. Yang artinya kesenangan, ketenangan, keuntungan, kebahagiaan yang begitu besar. Kebahagiaan dimiliki para petinggi-petinggi. Jadi kalau kita mau bahagia, yang kita perlu lakukan adalah kita perlu memiliki hati yang suci. Jadi kebahagiaan tidak didapatkan dari paras elok seseorang. Harta yang berlimpa-limpa, jabatan tinggi, atau follower yang banyak. Tetapi kemampuan seseorang menjaga hati, atau memiliki hati yang suci. Maka kebahagiaan akan memerintah di dalam hati orang tersebut. Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh apapun dan oleh siapapun. Kecuali hadirnya dosa, hadirnya noda di hati kita. Selama hati kita suci, maka kebahagiaan akan selalu memerintah di hati kita. Suci hati artinya tidak ada Tuhan lain di hati kita selain Tuhan. Kesetiaannya tidak bercabang. Tidak ada kepentingan atau agenda pribadi. Tidak ada niat jahat. Itulah suci hati. Suci hati itu artinya dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luar biasa. Tuhan memisahkan bukan karena tidak boleh bergaul dengan orang-orang dunia ini. Tetapi karena kita akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Maka dia pisahkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Biasanya perabotan mulia atau barang berharga lebih mendapat tempat khusus daripada perabotan yang kurang mulia. Seperti barang-barang branded atau barang-barang berharga dipisahkan di tempat yang khusus. Bukan tempat sembarangan. Orang yang hati yang suci, pasti ia akan dipercayakan perkara-perkara besar sama Tuhan. Dia punya visi besar. Dia punya masa depan yang besar. Orang yang suci hati, ia akan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dan dia akan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Sedangkan orang yang hatinya haram, ia bersuka cita dengan orang yang berduka cita. Dan dia berduka cita dengan orang yang bersuka cita. Bagaimana dengan hati anda? Apakah anda senang ketika lihat orang diberkati dan dipromosikan, lebih maju dari anda? Atau hati anda justru berduka ketika lihat mereka maju? Bagaimana dengan hati anda ketika lihat musuhmu tergelincir? Apakah anda bersuka cita atau anda ikut berduka cita dan segera menolong mereka? Orang kalau berduka cita, dia segera lakukan sesuatu. Dia nggak akan mungkin biarkan duka cita terus berlarut-larut. Sama hal kalau anda lihat orang berduka cita, anda nggak akan tinggal diam. Anda akan buat sesuatu untuk orang itu. Orang yang hati yang suci akan melihat Allah. Kata melihat Allah mengalami Tuhan. Akan merasakan kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan aja bisa dilihat, maka rencana Tuhan yang begitu besar bisa kita lihat juga. Jadi kita belajar bagaimana penglihatan kita semakin tajam ketika kita mampu menjaga hati kita tetap terang. Terima kasih telah menonton!